Sejumlah anak penyumungil ini baru saja dilepasliarkan setelah ditetaskan dan dikarantina beberapa waktu di tempat konservasi penyuh Naga Raja yang terletak di wilayah Pantai Sodong. Biasanya tuki akan dilepasliarkan setelah dua bulan sejak menetas atau jika dinilai sudah kuat dan mampu beradaptasi dengan habitat aslinya di laut lepas. Sedangkan telur-telur penyuh didapat oleh Pegiat Konservasi Naga Raja dari hasil patroli di sepanjang Pantai Sodong hingga ke wilayah Pantai-Pantai di Kabupaten Kebumen. Jika tidak dilakukan patroli, dikhawatirkan telur-telur penyuh akan ditemukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab ataupun dikonsumsi oleh warga. Hal inilah yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan satwa tersebut. Kemudian telur-telur ditetaskan, lalu dikarantina dan dirawat jika ada yang sakit dan akhirnya dikembalikan lagi ke laut. Penyuh yang telur-telur di pantai diganggu oleh masyarakat dan diambil telurnya untuk memperjuangkan ikan maupun dikonsumsi ini. Ini yang membantu kami untuk merhatikan dan merasa peduli dan kami berusaha untuk bisa melestarikan penyuh dengan cara melakukan konservasi. Terus. Sejak didirikan pada sekitar tahun 2020 hingga saat ini, kelompok konservasi penyuh nagaraja telah melepasliarkan lebih dari 2.000 ekor penyuh. Para pegiat ini memiliki tujuan melestarikan penyuh sebab bagi mereka jika pantai-pantai masih didarati dan menjadi tempat penyuh bertelur, artinya pantai tersebut masih asri dan belum rusak. Tempat konservasi penyuh saat ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, bahkan menjadi tempat studi bagi pelajar dan mahasiswa. Sejumlah pihak juga melakukan dukungan dan bantuan untuk membantu pegiat melakukan pelestarian penyuh. Bayu Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah